Pertama, pedagang banyak dijumpai sehari sebelum Hari Imlek atau Tahun Baru Cina bagi warga Tionghoa di Jalan Bali, Kota Makassar. Jalan Bali berubah menjadi pasar buah dadakan. Berbagai jenis buah segar dijual untuk ritual bagi warga Tionghoa. Di antaranya buah jeruk, sirsak, nenas dan juga buah tebu. Pedagang menjajakan buah di pinggir jalan sehingga dengan mudah diakses oleh warga. Jalan Bali dipilih lantaran menjadi kawasan pecinan di Kota Makassar. Pedagang mengaku omset dapat mencapai 1 juta rupiah per hari. Dan pasar buah dadakan ini sudah ada sejak 3 hari lalu. Pendapatan sekitar 1 jutaan. 1 jutaan? Ini kalau mendekati Imlek? Kalau hari-hari biasa apa? Kalau hari-hari biasa tidak menjual begini. Oh tidak menjual. Apa jual-jual Pak? Di rumah saja. Oh di rumah saja Pak. Apa arti kita menjual di sini pada saat mendekati Imlek? 3 hari-2 hari. Pasar buah dadakan ini ramai di pagi hari. Para pedagang yang berjualan merupakan pedagang musiman pada setiap menjelang Imlek. Ilham Cepi, Fajar TV.